Mantan Kadif Propampori, Verdi Sambo, dituntut hukuman penjara seumur hidup. Tuntutan tersebut dibacakan oleh Jaksa Penuntut Umum dalam sidang tuntutan hari ini, Selasa 17 Januari 2023, di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Jaksa Penuntut Umum menilai ada beberapa hal yang memeratkan Verdi Sambo, sehingga akhirnya dituntut penjara seumur hidup. Perdakwa pembunuhan berencana terhadap Brigadir Nofrian Shah Yosua Huta Barat alias Brigadir J dituntut dengan hukuman penjara seumur hidup pada Selasa 17 Januari 2023. Jaksa Penuntut Umum menjabarkan beberapa hal yang memeratkan Verdi Sambo untuk dihukum demikian, karena perbuatannya telah menghilangkan nyawa seseorang dalam hal ini, Brigadir J. Selain itu, perbuatan tersebut menimbulkan luka yang mendalam bagi keluarga Brigadir J. Keterangan Verdi Sambo yang berbelit kalah di persidangan serta tidak mengakui perbuatannya, turut menyeret Sambo ke hukuman penjara seumur hidup. Perbuatan suami Putri Candrawati ini juga menimbulkan keresahan dan kegaduhan yang meluas di masyarakat. Perbuatan Sambo tidak sepantasnya dilakukan atas kedudukannya sebagai aparat menegak hukum dan petinggi Polri. Perbuatannya juga jelas mencoreng institusi Polri di mata masyarakat Indonesia bahkan internasional. Terakhir, hal yang memberatkan Sambo yakni karena dirinya juga membuat banyak anggota Polri lainnya terlibat dalam skenario pembunuhannya ini. Adapun Jaksa mengatakan tidak ada hal yang meringankan tuntutan Verdi Sambo. Terima kasih telah menonton!